Imbauan kepada peserta pemilu untuk mencopot sendiri alat peragak kampanye atau APK milik mereka di masa tenang tidak terlaksana. Sehingga ratusan APK pemilu yang masih terpasang di sejumlah tempat terpaksa dicopot oleh petugas Satpol PP Kota Loksemawe. Tim gabungan Satpol PP bersama Pan Wasli dan polisi menertibkan APK di seluruh wilayah Kota Loksemawe. Penertiban mulai dari pusat kota hingga ke kawasan pedesaan. Penertiban APK dilakukan secara manual dan dengan mengerahkan alat berat. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Loksemawe juga dilibatkan untuk mencopot baliho peserta pemilu di pusat kota Loksemawe. Petugas menyisir 68 desa di 4 kecamatan untuk membersihkan kawasan perkotaan dan permukiman dari APK dan atribut partai politik sebelum hari pemungutan suara. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Loksemawe. Petugas masih berharap itikat baik dari partai politik dan caleg peserta pemilu untuk bisa menanggalkan sendiri APK milik mereka. Sehingga masa tenang pemilu di Kota Loksemawe bebas dari APK dan atribut partai politik. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loksemawe.